Seperti inilah ketika dua petinju tak terkalahkan dan dua raja bertemu hingga keduanya sama-sama saling menjatuhkan. Inilah salah satu laga terbaik pada tahun 2000, yakni bertemunya antara Felix Trinidad, sang pemilik sabu juara WBA di kelas Welter Super, melawan Fernando Vargas, pemilik sabu IBF di kelas menengah ringan. Sebelum melawan Trinidad, Vargas adalah salah satu petinju muda fenomenal tak terkalahkan. Bagaimana tidak di usianya yang masih 21 tahun, ia sudah mampu meraih sabu juara IBF. Kala itu, ia berhasil mengalahkan petinju tangguh Yoriboy Kampas. Ketika di tangannya, sabu IBF itu sulit untuk dirampas. Bahkan selama dua tahun, tak ada yang mampu meraihnya. Sulitnya mencari lawan di kelas itu, akhirnya ia dipertemukan dengan raja di atasnya, yakni di kelas Welter Super, Felix Trinidad. Trinidad bukanlah lawan sembarangan. Ia juga berstatus petinju tak terkalahkan. Bahkan deretan petinju top sebelumnya juga pernah ia kalahkan. Mulai dari Oscar De La Hoya, sang pemilik sabu juara WBC, Hingga tibalah pada hari yang dinantikan, 2 Desember tahun 2000. Duel ini bertempat di Nevada, US. Setelah bel pertanda ronde pertama dimulai, kedua petinju sudah saling menyerang. Bahkan, pukulan kiri Trinidad berhasil membuat Vargas oleng dan terkanfaskan. Meski Vargas berhasil bangkit, namun ia kembali ditumbangkan. Melihat kejadian itu, semua penonton tidak menyangka si pemuda ganas berhasil dikanfaskan dua kali. Beruntung, Vargas masih kuat melanjutkan laga. Trinidad yang sudah berada di atas angin, membuatnya lebih menggila lagi saat di ronde kedua. Namun, Vargas yang tak ingin terkanfaskan lagi, di ronde kedua ini juga Vargas mulai menampakkan kegenasannya. Hingga, membuat Trinidad sedikit terluka di area matanya. Tak terkecuali di ronde ketiga, kedua petinju saling jual beli serangan. Namun sayang, akhir ronde ketiga, pukulan Trinidad terlalu ke bawah. Dan membuat Vargas kesakitan. Keseluruhan laga ini kian bertambah saat di ronde keempat, pasalnya Vargas berhasil membalasnya dengan menumbangkan Trinidad. Dan itu untuk yang kedelapan kalinya, Trinidad ditumbangkan dalam karirnya. Tak ingin membuang kesempatan itu, Vargas terus melancarkan serangan pada Trinidad. Tapi sayang, lagi dan lagi, Trinidad mengulangi hal yang sama, yakni memukul area terlarang hingga mendapat pengurangan poin. Vargas yang sudah membalik keadaan, di ronde kelima, ia juga berhasil menguasai pertandingan. Dan kali ini, poin Vargas sudah di atas Trinidad. Laga ini memang sangat seru, karena di ronde ke-6, Trinidad kembali mengambil alih pertandingan. Terima kasih telah menonton! Dan poin kedua petinju saat ini sama, yakni 5-5. Namun sayang, saat baru memulai ronde ke-7, untuk ketiga kalinya, Trinidad melakukan hal tak terduga, yakni kembali memukul area terlarang. Hingga, Wasid kembali mengurangi satu poin untungnya. Saat memasuki ronde ke-8, Stamina Vargas sudah mulai terkuras. Sangat terlihat, ia mulai menurunkan tempo permainannya. Namun, Vargas masih sesekali melancarkan serangan. Tak terkecuali di ronde ke-9, Vargas terlihat sangat lelah menerima serangan dari Tito. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Dan di ronde ke-10, Vargas juga kembali melakukan hal yang sama, yakni pukulannya terlalu kebawa. Hingga, mendapat pengurangan poin. Saat di ronde ke-11, kedua petinju masih saling jual peli pukulan. Namun, Vargas di ronde ini berhasil bangkit dan mengamankan poin untungnya. Akhirnya, tibalah pada ronde pemungkas, yakni ronde ke-12. Vargas yang sudah kembali bangkit namun sayang di ronde akhir ini ia mendapat pukulan telak dari Trinidad meski ia kembali bangkit namun sekali lagi ia ditumbangkan dengan mudah tak ingin kalah dengan memalukan Vargas kembali berdiri lagi walaupun dengan kepayahan Trinidad yang lebih menggila berhasil untuk ketiga kalinya menumbangkan Vargas hingga ia tak mampu bangkit lagi dan inilah kegalahan pertama si pemuda ganas dalam karir profesionalnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!